Mengemban status sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, Institut Teknologi 10 November tak henti-hentinya memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Dalam upaya penguatan nilai kebangsaan dan toleransi, ITS bekerjasama dengan Aliansi Nasional Binika Tunggal Ika dalam mengadakan kegiatan buka puasa bersama dan dialog kebangsaan. Bersama saya, Selana Srania, berikut liputannya untuk Sobat Kampus. Menjadi tuan rumah pada kegiatan buka puasa dan dialog kebangsaan, ITS menerima kehormatan menjadi satu di antara 27 lokasi buka puasa bersama di seluruh Indonesia bersama Dr. Honoris Kausahajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Kegiatan yang digelar di Gedung Menara Sains ITS pada 8 April 2023 ini mengundang berbagai lapisan masyarakat. Meliputi kaum duafa dan marginal, tokoh agama lintas iman, komunitas alumni perguruan tinggi, komunitas alumni SMA di Surabaya, hingga pejabat dan dosen dari beberapa universitas lainnya. Menariknya, kegiatan ini tidak hanya buka puasa bersama, melainkan terdapat diskusi kebangsaan, binika tunggal ika, dan persatuan. Istri Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini menegaskan, tujuannya melangsungkan buka dan sahur bersama adalah untuk meningkatkan rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, serta hidup rukun dan damai. Beliau merupakan sosok yang dapat dijadikan sebagai role model karena dapat diteladani dari sifat dan aksin beliau terhadap masyarakat-masyarakat, seperti yang dicontohkan dengan buku ber ini ya. Ketua Aliansi Nasional Binika Tunggal Ika, Nia Syarifudin, menyampaikan keterlibatan berbagai pihak hingga terlaksananya buka dan sahur bersama sampai hari ini. Ia pun mengungkapkan kontribusi ITS dalam perkembangan Indonesia di bidang teknologi yang luar biasa. Ibu Sinta sendiri itu mau menanamkan semangat kebangsaan dan semangat persatuan lewat TUS Buka Bersama ini. Selama acara tadi, beliau menekankan bahwa kita beda agama, beda suku, tapi kita tinggal di Indonesia yang artinya kita bersaudara. Melalui dialog kebangsaan yang baru saja kita saksikan, banyak nilai-nilai moral yang bisa kita dapatkan. Sehingga harapannya nilai-nilai tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Gedung Menara Sains ITS, segenap kru ITS TV yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.